Fakultas teknik elektro didirikan seiring dengan berdirinya Sekolah Tinggi Teknologi Telkom atau dapat disingkat STT Telkom pada tahun 1990 yang pada saat itu bernama jurusan teknik elektro. Pada tahun 2007, jurusan teknik elektro berubah nama menjadi Departemen Teknik Elektro bersama dengan perubahan status dari STT Telkom menjadi Institut Teknologi Telkom atau IT Telkom. Selanjutnya terjadi penambahan program studi di lingkungan Departemen Teknik Elektro. Maka pada tanggal 1 Februari 2009, Departemen Teknik Elektro berubah status menjadi Fakultas Elektro dan Komunikasi. Pada masa transisi peluburan empat institusi yang dimiliki oleh Yayasan Pendidikan Telkom jadi Universitas Telkom, maka Fakultas Elektro dan Komunikasi ini berubah kembali menjadi Departemen Teknik Elektro di bawah Fakultas Teknik bersama dengan Departemen Sains. Seiring perpindahan program studi, S1 Teknik Fisika menjadi berada di bawah Departemen Teknik Elektro pada tanggal 28 Maret 2014, maka Departemen ini bertransformasi menjadi Fakultas Teknik Elektro. Fakultas Teknik Elektro merupakan fakultas terbesar di Universitas Telkom. Jika dilihat dari jumlah prodi, sumber daya manusia seperti mahasiswa, dosen dan alumni, infrastruktur maupun dari kerjasama yang telah dijalin. Mengusung visi menjadi fakultas berstandar internasional yang berperan aktif dalam pengembangan pendidikan, riset dan entrepreneurship di bidang teknik elektro dan teknik fisika berbasis teknologi informasi. Dalam upaya mengwujudkan visi tersebut, langkah-langkah yang diambil Fakultas Teknik Elektro diantaranya adalah Menyelenggarakan sistem pendidikan yang berstandar internasional di bidang teknik elektro dan teknik fisika berbasis teknologi informasi. Langkah berikutnya adalah menyelenggarakan, menyebar, luaskan, dan memanfaatkan hasil-hasil riset berstandar internasional di bidang teknik elektro dan teknik fisika. Kemudian kami juga menyelenggarakan program entrepreneurship berbasis teknologi bidang teknik elektro dan teknik fisika di kalangan sifitas akademika untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, kami juga mengembangkan di jaring dengan pergeruan tinggi dan industri terkemuka dalam dan luar negeri dalam rangka kerjasama pendidikan, riset dan entrepreneurship. Dan terakhir, kami akan mengembangkan sumber daya untuk mencapai keunggulan dalam pendidikan, riset dan entrepreneurship. Fakultas Teknik Elektro berkomitmen untuk menghasilkan lulusan berintegritas tinggi yang kompeten di bidangnya dan memiliki daya saing di tingkat nasional dan internasional. Berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup melalui karya atau produk inovasi yang mampu memecahkan isu-isu atau masalah di masyarakat. Menghasilkan teknopreneur dari kalangan sifitas akademika Fakultas Teknik Elektro. Fakultas Teknik Elektro memiliki 6 program studi. Program studi S1 Teknik Telekomunikasi Program studi S1 Teknik Elektro Program studi S1 Teknik Komputer Program studi S1 Teknik Fisika Program studi S1 Teknik Biomedis Program studi S2 Teknik Elektro Dari kelima program studi tersebut, semuanya telah terakreditasi BANPT. Selain akreditasi nasional BANPT, semua program studi S1 di Fakultas Teknik Elektro telah mendapatkan akreditasi internasional profesional dari IABI. Fakultas Teknik Elektro menerapkan sistem pembelajaran student-centered learning. Dengan sistem pembelajaran student-centered learning, lulusan FTE akan menjadi pribadi yang siap kerja, memiliki keterampilan teknis atau hard skill, dan soft skill yang baik, yang mampu menerapkan nilai-nilai luhur serta etika profesionalitas. Fakultas Teknik Elektro didukung oleh tenaga pendidik yang berpengalaman dan kompeten di bidangnya, yang merupakan lulusan dari universitas ternama di dalam dan di luar negeri. Dosen kami juga terus aktif dalam melibatkan mahasiswa untuk melakukan kegiatan tridharma penggunaan tinggi yang meliputi kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain dukungan dosen, Fakultas Teknik Elektro juga dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dan sangat baik untuk mendukung kegiatan mahasiswa dalam proses belajar-mengajar. Fasilitas yang disediakan mulai dari layaran akademik, kemahasiswaan, laboran, gedung perkuliahan, laboratorium-laboratorium, research center, perpustakaan yang sudah terakreditasi A oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, ATM center, kantin, dan minimarket, serta yang tak kalah pentingnya adalah fasilitas olahraga seperti lapangan tenis, kolam renang, arseri, lapangan basket, dan masih banyak lagi. Demi menunjang suasana belajar yang nyaman, terdapat banyak ruang diskusi, baik indoor maupun outdoor. Secara struktur organisasi, Fakultas Teknik Elektro terdiri dari Dekan Fakultas Teknik Elektro, Wakil Dekan I di Bina Akademik, Wakil Dekan II di bidang sumber daya dan keuangan. Di samping itu, Fakultas Teknik Elektro didampingi juga oleh Senat Fakultas Teknik Elektro. Fakultas Teknik Elektro juga didukung oleh Ketua Program Studi, Ketua Program Studi yang berada di dalam lingkungan Fakultas Teknik Elektro. Di samping itu, Fakultas Teknik Elektro juga didampingi oleh para ketua kelompok keahlian yang membantu Fakultas untuk bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam upaya meningkatkan hasil penelitian dan inovasi, Fakultas Teknik Elektro berkolaborasi dengan Riset Center Telkom University, yaitu unit strategis yang berupaya menghadirkan Telkom University sebagai bagian dari entitas penyumbang, penyebar luasan, serta berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen, dan seni. Sekaligus, pemasok pemikiran dalam kemasan kajian akademik kepada pemerintah, industri, operator, pemakai jasa, dan semua pihak yang terkait baik nasional maupun internasional. Fakultas Teknik Elektro berkolaborasi dengan tiga riset center Telkom University, yaitu Advanced Intelligent Communication, Internet Opting Center, dan Advanced Creative Network. Selain dosen, mahasiswa Fakultas Teknik Elektro juga dapat berkontribusi dalam riset center ini. Untuk menjalankan tugasnya di berbagai bidang, Fakultas Teknik Elektro didukung oleh unit-unit yang berada di Fakultas Teknik Elektro. Unit-unit ini antara lain meliputi urusan kesekertariatan, urusan akademik atau LAA, layanan administrasi akademik, urusan kemahasiswaan, urusan laboratorium, serta urusan keuangan, sumber daya manusia, dan logistik. Terima kasih telah menonton! Fakultas Teknik Elektro berkolaborasi dengan tiga riset center Telkom University, Fakultas Teknik Elektro berkolaborasi dengan tiga riset center. Terima kasih telah menonton!